Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan Kita tetap masih melanjutkan pada sesi ASMI Karena kelihatannya semakin banyak yang merespon channel kita Dan saya bersyukur karena dengan adanya pertanyaan Berarti ada sesuatu yang bisa kita pelajari bersama Ibu Ainul Mardiah menanyakan Dok, saya sudah operasi MIUM 5 tahun yang lalu Sekarang tumbuh lagi Yang kedua, penantian selama itu 5 tahun belum juga punya anak Jadi sebelum kita membahas Saya sampaikan mungkin ya perhatian kepada Ibu Ainul Moga-moga segera mendapatkan pengobatan dan hasil yang baik Sahabat sekalian, pada sesi lain kita membahas mengenai adenomyosis Sekarang ini kita membahas mengenai MIUMA UTERI Mari saya refreshing ulang perbedaan antara MIUMA UTERI dan Adenomyosis MIUMA UTERI adalah tumor jinak di dalam rahim, di dalam uterus Tumor jinak ini sebagian besar penyebabnya atau pemidunya unknown Tidak ketahui secara pasti Tapi yang pasti memang bagaimanapun ketika ada suatu tumor Maka pada seorang tersebut terdapat beberapa mutasi atau kelainan genetik Nah MIUMA ini bisa kecil, bisa juga besar, nanti kita lihat gambarnya Kemudian MIUMA ini kalau di dalam rahim Posisinya atau letaknya bermacam-macam Bisa di permukaan rahim Bisa di dalam rahimnya, di dalam sela-sela ototnya Bisa juga menonjol ke dalam rongga rahim Nah perbedaan posisi ini menentukan berbagai hal Misalnya posisi mana yang mengganggu kesuburan Misalnya posisi yang submukus, yang mendesak rongga rahim Itu lebih potensi untuk mengganggu proses kehamilan Atau mengganggu kesuburan seorang wanita Dan juga perbedaan posisi ini menentukan mudah tidaknya ketika dilakukan operasi Tentunya yang lebih di permukaan lebih mudah Kemudian kita bahas mengenai adenomiosis Adenomiosis juga sama, tumor jinak di dalam rahim Tapi adenomiosis ini beda dengan MIUM Kalau MIUM itu ada seperti kapsul, gampang dikelupas pada saat operasi dan bersih Tapi kalau adenomiosis ini lebih menyusup, lebih menyatu dengan rahim Jadi operasinya lebih rumit Nah ketika dibandingkan antara MIUM dengan adenomiosis ini Sebenarnya yang lebih mengganggu kesuburan adalah adenomiosis Tapi yang dialami ibu Ainul ini adalah pada MIUM Pertanyaan kedua adalah, kenapa tumbuh lagi? Sebenarnya sama Jadi setiap tumor, apakah itu jinak, apalagi ganas Itu mempunyai chance, mempunyai peluang untuk tumbuh lagi Kenapa demikian? Karena di dalam tubuh seorang manusia Itu sebenarnya sudah terprogram Sudah diciptakan oleh Allah SWT Begitu rapihnya, begitu kuatnya, begitu hebatnya Contohnya misalnya yang saya sampaikan adalah Dalam perlindungan terhadap tumor atau kanker Tubuh kita sebenarnya mempunyai beberapa gen Yang disiapkan untuk menghambat tumbuhnya tumor Contohnya adalah, namanya gen P53 Maaf agak detail sedikit Disebut tumor suppressor gen Jadi gen yang kerjaannya menekan kalau ada tumor Nah ternyata pada pasien yang pernah mengalami tumor Gen ini bermutasi Jadi dia tidak bisa kerja dengan baik lagi Ada lagi namanya gen MMR Jadi Mismet Repair Nah gen ini sebenarnya ketika misalnya suatu sel ini Sudah kena jad kimia, dia terjadi kerusakan Itu mau direparasi Jadi tubuh kita itu ada bagian mereparasi sendiri Memotong gennya, menyambung lagi dan sebagainya Sehingga menjadi normal lagi Tidak terjadi tumor atau kanker Nah ternyata gen itu sendiri sudah bermutasi Tidak bisa bekerja dengan baik Tidak semua bahwa akan tumbuh lagi Yang kedua adalah kok tidak hamil-hamil Jadi sahabat sekalian Proses terjadinya kehamilan itu multifaktorial Dan selalu dua sisi Baik suami maupun istri Sehingga mungkin pada kasus ini Tidak terjadi naik kehamilan Bisa saja mungkin terkait dari Miumnya yang tumbuh lagi atau apa Tapi bisa juga bertaut faktor lain Misalnya faktor ovulasi Keluarnya sel telur Kemudian apakah ada perlekatan di dalam rungga pelut Kemudian apakah Spermatosua dari suaminya baik Dan kemungkinan tidak ada faktor-faktor imunologi Yang mengganggu dan sebagainya Jadi memang sarannya memang sebaiknya Ibu menemui dokter ahli kesuburan Konsultan fertilitas Untuk melihat secara seksama Kenapa atau masalah apa Yang menyebabkan belum terjadinya kehamilan Demikian sahabat Semoga saya hari ini memberikan manfaat Silahkan ajukan pertanyaan Atau mungkin komentar Nanti akan kita bahas lebih detail Sehingga kita memahami Mempunyai pemahaman yang lebih baik Terima kasih Take care Stay healthy See you tomorrow Mari dukung channel ini Dengan memberikan like Share Comment And subscribe Subscribe